Intro Tenaga kehidupan tidak terukur nilainya. Manusia hidup dengan tenaga semula jadi. Kita memakan tumbuhan yang mengandungi tenaga surya, nutrien tanah, tenaga bumi dan kuasa dinamik semula jadi yang lain. Di Jepun, penanaman tumbuhan dengan katalis enzim menjadi tren terkini. Katalis enzim merangsang fotosintesis yang diperlukan untuk pertumbuhan buah-buahan dan sayur-sayuran. Labu, bawang, tomato tumbuh lebih sihat dan enak. Bunga-bunga gus kekal berkembangan selama tujuh bulan kerana katalis enzim mengaktifkan tenaga kehidupan ke semua benda hidup. Kehebatan penapayan bukanlah sesuatu yang baru. Ia telah diamalkan sejak zaman kurba untuk meningkatkan kecergasan manusia. Malah nenek moyang kita dahulu telah pun mengetahui keupayaan penapayan menghasilkan khasnya ajar. Memperkenalkan Dr. Zainerji keajaiban penapayan seribu hari dari Jepun. Dr. Zainerji penuh dengan nutrien mikro yang diperolehi dari biji-bijian, buah-buahan dan rumpai dari lebih 50 spesies tumbuhan. Yeast dan mascovado kemudiannya ditambahkan untuk menggalakkan penapayan. Proses ini diulangi untuk jangka masa 1185 hari. Nutrien mikro di dalam Dr. Zainerji boleh diserap terus oleh sel-sel di mana ia boleh mengaktifkan metabolisme sel-sel. Apabila metabolisme sel meningkat, nutrien-nutrien makanan mudah dihadap, diangkut dan diserap dengan lebih berkesan. Dr. Zainerji mengekalkan tenaga surya dan bumi dari empat musim berbeza. Ini menghasilkan fitur nutrien berbeza dari musim-musim yang berbeza. Penapayan selama 1185 hari menghasilkan koenzim dan kofaktor berspektrum luas yang membantu merangsang 3,000 jenis enzim yang terdapat di dalam tubuh manusia. Dr. Zainerji dibiarkan menapai secara semula jadi tanpa pemanasan dan campuran kimia untuk mengekalkan kesemua fitur nutrien di dalamnya. Bertindak sebagai katalis untuk metabolisme badan, Dr. Zainerji mempunyai kesan menakjubkan terhadap penyakit yang berkaitan dengan gangguan metabolik. Ia meningkatkan aktiviti sel NK sebanyak 6.5 kali ganda. Ia menyekat penyerapan gula ke dalam darah sebanyak 80%. Ia mengurangkan tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh aktiviti ACE sebanyak 90%. Dr. Zainerji adalah satu-satunya pemegang persijilan nutraceutical oleh J.A.C.T., persatuan perubatan alternatif, komplementeri dan tradisional Jepun. Ia juga memiliki persijilan dari persatuan makanan kesihatan dan nutrisi Jepun kerana memiliki bukti saintifik terhadap peningkatan kesihatan. Dr. Zainerji, satu jawapan baru ke arah usia yang berpanjangan. Hai, saya Eric. Pada penghujung tahun 2004, saya membuat pemeriksaan doktor kerana saya ingin membeli insurans. Doktor dapati bahawa kolesterol saya di tahap 11.6 mmol. Saya telah mengambil ubat namun tidak banyak perubahan yang ketara. Kemudian, kawan saya perkenalkan Dr. Zainerji. Selepas mengambil selama seminggu, saya dapati tahap kolesterol saya turun kepada 6.74 mmol. Dan selepas mengambil selama sebulan, tahap kolesterol saya turun kepada 4.7 mmol. Saya yakin kepada Dr. Zainerji yang membantu saya untuk menurunkan kolesterol. Anak saya mula jatuh sakit pada bulan Julai 2005. Keadaan badannya sungguh lemah, tidak boleh cakap, berjalan dan lembit. Saya telah membawa anak saya pergi ke hospital dan doktor mengesahkan memang anak saya tak boleh sembuh. Malah dikatakan anak saya Down Syndrome. Kami keluarkan dia daripada hospital dan terus berusaha berbagai cara, termasuk lawatan kampung dan bomoh. Tapi semuanya tidak berjaya. Seorang kawan telah mengenalkan saya produk Dr. Zainerji. Pada permulaan, saya menggunakan satu pet satu hari selama tiga hari turut-turut. Dan mula nampak perubahan. Saya mula yakin dengan produk Dr. Zainerji. Dan saya guna dua kali sehari selama dua bulan turut-turut. Alhamdulillah, keadaan anak saya sembuh seperti sediakala dan sehat, boleh berjalan dan bercakap dan bermain. Semasa mengandung, saya mengalami mabuk hamil yang teruk. Saya asyik muntah dan kehilangan air dalam badan yang serius. Suami telah membeli Dr. Zainerji untuk saya. Selepas seminggu mengambil Dr. Zainerji, mabuk hamil saya telah berkurangan. Apabila usia kandungan mencecah enam bulan setengah, saya pergi melancong ke Hong Kong. Akibat kecualian ini, saya melahirkan bayi berusia 28 minggu. Berat bayi ketika dilahirkan hanya satu kg. Dengan memberikan setengah paket Dr. Zainerji setiap hari, berat badan bayi saya setaraf dengan bayi sihat yang lain. Kami telah berkahwin selama enam tahun. Dan selama perkahwinan kami ini, isteri saya telah mengalami enam kali keguguran. Kandungan beliau di antara dua hingga empat bulan. Kami juga telah mencuba pelbagai cara. Secara tradisional, berjumpa dengan Dr. Pakar Hospital Kerajaan dan juga swasta. Malangnya, apapun tidak menjadi. Setelah mencuba Dr. Zainerji, akhirnya kami telah berjaya mendapat seorang cahaya mata yang comel ini. Di sini saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Zainerji Saya menghadapi masalah sakit perut pada setiap malam. Kakak saya baru lepas bersalin. Saya juga turut ikut kakak membuat pemeriksaan doktor. Doktor mendapati terdapat sista dalam uterus sebesar 4.7 cm. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Saya memberitahu ibu tentang hal ini. Kami tidak tahu sama ada sista ini biasa atau sebaliknya. Ibu menasihati saya agar mengambil Dr. Zainerji bersama dengan produk MRT yang lain. Saya telah mengambil dengan banyak. Selepas tempoh head, saya pergi semula untuk pemeriksaan doktor. Dan apa yang mengembirakan saya adalah kenyataan doktor bahawa sista itu sudah hilang. Nama saya Chua Cun Kit. Saya berasal dari Pulau Pinang. Hari ini saya ingin berkongsi pengalaman anak saya selepas mengambil produk Dr. Zainerji. Sebelum ini, selera makan anak saya agak baik. Tetapi selepas mengambil Dr. Zainerji, anak saya berumur 2 tahun boleh menghabiskan semangkuk mie yang biasanya dimakan oleh orang dewasa. Sungguh mengagumkan. Sebagai ibu bapa, kami berasa gembira kerana dia berselera untuk makan. Namun tidak dinafikan bahawa saya juga risau. Kerana ini akan mengakibatkan sindrom kegemukan kepada anak saya. Walaubagaimanapun, selepas 3 bulan, saya perhatikan anak saya tidak gemuk tetapi bertambah kuat dan sihat tubuh badan serta daya ingatannya. Sebelum ini, apabila dia diajar huruf A, B, C, dia hanya ingat huruf A dan C dan lupa akan huruf B. Sekarang, dia boleh mengingati huruf A sampai Z. Lihat, dia boleh membaca buku dengan penuh perhatian dan daya ingatan yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.